Intro Selamat pagi teman-teman semua Senang sekali pada pagi hari ini Kita bisa menyapa teman-teman semua Dalam program Baca Rita Hukum Perkenalkan saya Ani Sebagai host dalam acara pada pagi hari ini Dan sudah hadir bersama kita Ketua Pengadilan Negeri Soasio Bapak Rudi Wibowo, Sarjana Hukum Magister Hukum Sehat Pak pada pagi hari ini Alhamdulillah Bu Ani, sehat-sehat Baik, program Baca Rita Hukum ini Sebenarnya sudah pernah Dilaksanakan dulu Mungkin sudah vakum kira-kira 2 tahunan ya Dan sekarang Kita hadir kembali dengan Kemasan yang lebih baru dan lebih kekinian Sebelumnya kita ingin Tanya nih Pak Sebenarnya apa sih program Baca Rita Hukum itu? Jadi Baca Rita itu adalah Kata yang biasa dipakai di Maluku Tara Baca Rita itu artinya bercerita Mengobrol Jadi kalau Baca Rita Hukum itu Artinya kita Bercerita atau mengobrol Tentang hukum Jadi Banyak yang mau kita Obrolkan tentang hukum itu Itu tentang Peraturan perundang-undangan Tentang permasalahan-permasalahan hukum Dalam masyarakat Juga Layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Swasio Memang betul tadi Bu Ani sampaikan Dulu kita pernah punya program seperti ini Ada di channel Youtube Insuasio Masih dalam Apa? Format yang lama ya Sekarang kita Coba bikin Format yang baru Lebih fresh Lebih kekinian Dan nanti Ada Hal yang menarik dalam Podcast ini Nanti silahkan disaksikan Sampai Akhir acara Jadi Sebetulnya Pembuatan atau Tujuan pembuatan Podcast ini Adalah untuk memberikan Informasi Kepada masyarakat Ya Karena Undang-undang Mewajibkan Setiap Lembaga Atau Instansi publik Memberikan informasi Kepada masyarakat Jadi Hak Memeroleh informasi Adalah Merupakan Salah satu Hak Asasi manusia Dan kemudian Keterbukaan Informasi publik Juga Merupakan Salah satu Ciri dari Negara demokrasi Jadi disitu Ada peran Serta masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Atau Institusi publik Nah kira-kira Seperti itu Bu Ani Jadi Kalau Bisa dibilang ya Ini Bentuk penyeluhan Yang lebih kekinian Gitu Pak ya Jadi Sebetulnya Podcast Masam ini Hanya salah satu saja Dari Berbagai kegiatan Penyeluhan Sosialisasi Kepada masyarakat Kita sudah Melakukan ya Beberapa kali Melakukan Kegiatan Penyeluhan langsung Kepada masyarakat Biasanya di Kantor-kantor Kelurahan Maupun kantor Kantor desa Kantor kesamatan Baik acara yang kita Adakan sendiri Maupun kita Yang diundang Sebagai narasumber Selain itu Kita juga pernah Membuat Talkshow Interaktif Di radio Yaitu di RRI Ternate Dan di Salah satu radio swasta Yang ada di Kota Ternate Juga pernah Kita juga Memberikan Apa Mengajar ya Memberikan mata kuliah Di Universitas Kairun Di Ternate Tentang hukum acara Yaitu di Program Praktisi Mengajar Kita juga Sudah banyak Membuat Konten-konten Di media sosial kita Yang isinya Informasi Kepada masyarakat Jadi Podcast ini Hanya Salah satu Dari sekian banyak Kegiatan Untuk program kita Dalam Rangka Memberikan informasi Kepada masyarakat Kira-kira seperti itu Nah ini Pak Apakah program ini Hanya sekali Atau akan dilaksanakan Secara kontinu Jadi Dalam berbagai kesempatan Saya yang tadi Saya sampaikan Ternyata Masyarakat itu Sangat Antusias sekali Dengan acara yang Kita Selenggarakan Dari situ Saya bisa menyimpulkan Bahwa masyarakat itu Banyak sekali Yang Belum paham Atau tidak paham Mengenai Hukum Jadi Kepetan ini Beberapa kali Acara Mendapat Respon Atau Antusias yang Sangat luar biasa Dari masyarakat Nanti Jadi ke depan Kita akan Membuat Program seperti ini Secara rutin Dengan Tema Yang berbeda Di setiap Episodenya Jadi nanti Mungkin akan Narasumber Bergantian Nanti Kita ada Hakim-hakim Di sini juga Nanti kita akan Mengundang Narasumber Dari luar Jika memang Memungkinkan Berarti ini bukan Pertama dan terakhir Pak ya Bukan Ini baru Pertama Perdana Kita Coba ini Perdana Memang Motivasi terbesarnya Dari antusiasme Masyarakat Mereka sangat Antusias dengan Acara-acara Seperti ini Betul Karena Di hukum itu Ada asas Setiap orang Dianggap tahu Tenang hukum Jadi begitu Suatu perundang-undangan Dia sudah diundangkan Semua orang Dianggap tahu Itu fiksi hukum Jadi Tugas kita lah Pengadilan Sebagai salah satu Penyelenggaraan negara Di bidang Judikatif Untuk memberikan Edukasi Yaitu Pemahaman Kepada masyarakat Melalui kegiatan-kegiatan Seperti ini Kira-kira begitu Mungkin salah satu tujuannya Agar masyarakat Mengetahui Memahami Atau bahasa awamnya Melek hukum Sehingga Tidak banyak terjadi Pelanggaran-pelanggaran hukum Diakibatkan Karena Ketidaktahuan Masyarakat terhadap Aturan-aturan yang berlaku Kira-kira seperti itu Oke Jadi Kira-kira seperti itu ya Teman-teman Gambaran tentang Program Baca Rita Hukum Nah sebenarnya Di episode Pagi hari ini Kita juga mengangkat Satu tema yang Umum Tapi mungkin Tidak semua Teman-teman disini tau Nah apa sih Tema yang kita angkat Pada pagi hari ini Yaitu mengenai Badan peradilan pak ya Nah sebelumnya Kita tanya langsung Kena rasumber kita Apa sih pak Pengadilan itu Ya jadi Sering sekali Saya Mendapati Atau Apa Mengetahui bahwa Ternyata di Masyarakat itu Tidak terlalu Tahu Apa itu pengadilan Apa fungsinya Bahkan Kita Lebih Sering dibanggil Pak Yaksa Jadi memang Ya orang memang Tidak tau Jadi Mungkin secara singkat Pengadilan itu Secara umum Saya jelaskan dari Awal sekali Bahwa Sebagian besar Negara-negara Yang menganut Paham demokrasi Di dunia ini Membagi Kekuasaan menjadi Tiga Itu kekuasaan Eksekutif Legislatif Dan judikatif Dengan masing-masing Variasi yang berbeda Di setiap negara Jadi Untuk di Indonesia sendiri Menteri Eksekutif Presiden Beserta Menteri Dan jajaran Di bawahnya Ada Kapolri Panglima TNI Dan Kejaksaan Agung Nah inilah Jadi Kejaksaan itu Ada di bawah Eksekutif Dibawah Presiden Sama dengan Kapolri Dan Panglima TNI Kalau Legislatif Kita semua Tahu Itu DPR Sampai DPR Provinsi Dan DPR Kota Kemudian Lembaga Judikatif Yaitu Lembaga Peradilan Jadi setelah Adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia Ada dua pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang pertama Adalah Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Kalau Mahkamah Konstitusi Berdiri Setiap tahun 2003 Mungkin masyarakat Sudah Pernah Mendengar Atau Mengetahui Bahwa Salah satu Tugas pokok Mahkamah Konstitusi Adalah Menguji Undang-Undang Di bawah Undang-Undang Dasar Menguji Judicial Review Terhadap Undang-Undang Dan memutus Sengita Hasil Pemilu Dan tugas-tugas Yang lain Sementara Mahkamah Agung Dia Di bawah Mahkamah Agung Ada Lingkungan Atau Badan Peradilan Itu Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Militer Jadi Mahkamah Agung Ini Dia berkedudukan Di Ibu Kota Di Jakarta Sedangkan Di Provinsi Dibentuklah Ada Pengadilan Tinggi Sementara Sementara Kita Di Daerah Di Kabupaten Atau Kota Dibentuklah Pengadilan Negeri Untuk Lingkungan Peradilan Umum Kalau Di Peradilan Agama Ada Pengadilan Agama Kalau Pengadilan Tata Usaha Negara Dia Dibentuk Di Tiap-tiap Provinsi Kalau Peradilan Militer Dia Di Belum Semua Ibu Kota Provinsi Ada Peradilan Militer Kalau Di sini Masa ikut Di Ambon Untuk Peradilan Militer Kemudian Tugasnya Masing-masing Lingkungan Peradilan Itu Kalau Di Lingkungan Peradilan Umum Yaitu Kami Di Pengadilan Negeri Adalah Memiliki Tugas Atau Menang Mengadili Perkara-perkara Bidana Dan Perdata Kalau Di Peradilan Agama Dia memutus Sengketa Keperdataan Bagi mereka Yang Menganut Agama Islam Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara Adalah Memutus Sengketa Akibat Dikeluarkannya Suatu Keputusan Dari Pejabat Atau Badan Tata Usaha Negara Sedangkan Untuk Peradilan Militer Adalah Untuk Mengadili Mereka Yang Merupakan Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Begitu Saya Sengket Ini Ada Istilah Pidana Dan Perdata Mungkin Kalau Masyarakat Pernah Dengar Pidana Perdata Cuman Belum Tentu Mereka Bisa Membedakan Apa Pidana Apa Itu Perdata Mungkin Bisa Dijelaskan Mungkin Salah Singkat Begini Perkara Pidana Adalah Kita Mengadili Perkara Pidana Yaitu Perkara Perkara Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Jadi Aturan Aturan Atau Undang Undang Yang Mengancam Dengan Sanksi Pidana Itu Diatur Di KUHP Dan Di Luar KUHP Jadi Sanksi Pidana Itu Dari Yang Paling Berat Hukuman Mati Hukuman Penjara Baik Semur Hidup Maupun Selama Waktu Tertentu Pidana Denda Pidana Kurungan Dan Dalam Undang Undang Tertentu Ada Kerja Sosial Dan Seterusnya Jadi Kita Mengadili Jadi Setiap Terjadi Pelanggaran Terhadap Hukum Pidana Maka Akan Diproses Yang Pertama Oleh Penyidik Dulu Ada Namanya Sistem Peradaan Pidana Penyidik Melakukan Tindakan Penyidikan Itu Polisi Atau Polri Dilanjutkan Penuntutan Oleh Kejaksaan Penuntut Umum Lalu Setelah itu Dilimpahkanlah Ke Pengadilan Jadi Fungsi kita Itu tadi Memutus Dalam Perkara Pidana Terhadap Terdakwa Yang Diajukan Di Persidangan Apabila Terbukti Terdakwa Ini Nanti Dia akan Menjalani Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Jadi Itu Perkara Pidana Banyak Contohnya Misalnya Perkara-perkara Pencurian Misalnya Penipuan Itu Masuk Di dalam Perkara Pidana Karena Diatur Di dalam Aturan-aturan Atau Undang-undang Yang Mengancam Dengan Pidana Kemudian Perdata Perkara-perkara Perdata Itu Yang Seperti Apa Jadi Sengketa Perdata Adalah Sengketa Yang Timbul Akibat Dilanggarnya Hak-hak Yang Bersifat Privat Jadi Kalau Pidana Tadi Sifat Merupakan Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum Kalau Sengketa Perdata Sifatnya Privat Jadi Antar Individu Misalnya Sengketa Mengenai Tanah Sengketa Mengenai Perkawinan Sengketa Mengenai Kebendaan Sengketa Mengenai Perjanjian Jadi Seperti Misalnya Perkara Cerai Atau Misalnya Sengketa Tanah Itu Masuk Lingkup Perkara Perdata Kemudian Sedikit Saya tambahkan Ada Beberapa Hal Yang Membedakan Antara Perkara Pidana Dan Perdata Jadi Yang Pertama Adalah Inisiatif Jadi Kalau Dalam Perkara Pidana Yang Inisiatif Atau Mengajukan Si Pelaku Adalah Dari Negara Dalamnya Diwakili Oleh Polisi Jaksa Dan Nanti Diadil Pengadilan Kalau Dalam Perkara Perdata Inisiatif Adalah Ada Di Pihak Itu Pihak Yang Merasa Dirugikan Oleh Orang Pihak Lain Kemudian Yang Kedua Adalah Hukuman Kalau Di Dalam Perkara Pidana Orang Yang Terbukti Setelah Disidangkan Terbukti Melakukan Tindak Pidana Hukumannya Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Nadi Pidana Penjara Denda Kurungan Dan Seterusnya Sedangkan Kalau Di Perkara Perdata Hukumannya Adalah Untuk Melakukan Tindakan Atau Membayar Karena Banyak Sengketa Itu Yang Merupakan Sengketa Kebendaan Hutang Pihutang Itu Hukumannya Membayar Sesumlah Uang Atau Melakukan Suatu Perbuatan Satu Lagi Yang Sangat Prinsip Adalah Di Dalam Perkara Pidana Tidak Ada Yang Namanya Biaya Jadi Apabila Ada Orang Ditangkap Setelah Melakukan Tindak Pidana Dia Mulai Dari Ditangkap Di Proses Di Polisian Penyidikan Penuntutan Disidangkan Sampai Menjalani Pidana Itu Tidak Ada Biaya Semua Biaya Ditanggung Oleh Negara Ada Istilah Mungkin Makan Gratis Seperti Itu Beda Dengan Perkara Pedata Jadi Negara Tidak Menanggung Biaya Biaya Yang Timbul Di Dalam Persengketaan Yang Sifatnya Privat Jadi Kalau Ada Orang Mengajukan Gugatan Karena Haknya Merasa Dilanggar Dia Mengajukan Penguatan Dan Membayar Panjar Biaya Perkara Jadi Ada Biaya Dalam Perkara Perdata Ada Biaya Itu Panjarnya Dibayar Oleh Pengugat Terlebih Dahulu Dan Nanti Biaya Yang Timbul Dalam Pemirsaan Perkara Akan Dibubankan Kepada Yang Kalah Jadi Banyak Sekali Komponen Dalam Pemirsaan Perkara Perdata Ada Panggilan Pemirsaan Ada Penyitaan Dan Seterusnya Jadi Itu Ditanggung Oleh Para Pihak Jadi Sudah Dapat Gambaran Ya Teman Teman Terkait Apa Pengadilan Kemudian Apa Bedanya Pidana Dan Perdata Sebelum Kita Lanjut Ke Segmen Selanjutnya Kita Saksikan Penampilan Dari Teman Teman Steric Voice Silahkan Jari Kejauhan Tergambang Cerita Tentang Kita Terpisah Jarak Dan Waktu Ingin Kuhungkapkan Rindu Ku Lewat Kata Indah Dan Cukup Untuk Dirimu Sebab Kau Terlalu Indah Dari Segedar Kata Dunia Berhenti Sejenak Menikmati Indah Terimu Dan Apainlah Tak Bersamamu Kupastikan Kupastikan Kukalani Dunia Seindah Kemarin Sederhana Tertawamu Sudah Cukup Lengkapi sempurnanya, if you bersamamu Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia Seindah kemari, sederhana, tertawa musuh dan cukup Lengkapi sempurnanya, if you bersamamu Oh, 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 oh Terima kasih sudah menonton 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 Namanya PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jadi Ini merupakan terobosan ya Dimana dulu sebelum ada PTSP Orang bisa keluar Masuk sampai di ruang-ruang Pegawai Sekarang sudah tidak bisa lagi Jadi sudah tidak ada lagi interaksi Ya Antara masyarakat Dengan petugas dari Pengadilan jadi untuk meminimalisir Adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang Jadi Tidak lagi setelah sekarang Main belakang Main di bawah Apa istilahnya Di bawah meja Di bawah meja sudah tidak ada Semua serbat transparan Di Pengadilan Apa Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan semua petugasnya sudah dilatih Ya Untuk memberikan Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kemudian yang selanjutnya Ada kami di pengadilan Punya pelayan pos bakum Nah Jadi undang-undang Itu Mengatur Atau Memberikan Perlindungan Atau Apa istilahnya Kepada masyarakat yang tidak mampu Apabila mereka berhadapan dengan Permasalahan hukum Jadi yang artinya adalah Di pengadilan seluruh Indonesia Ada yang namanya pos bantuan hukum Atau pos bakum Jadi Ada salah satu ruangan Di dalam pengadilan Yang diisi oleh Advokat Atau pengacara Ya Mereka stand base setiap hari Dan siap Mendampingi Masyarakat Atau melayani masyarakat Terhadap segala permasalahan Di bidang hukum Bisa pendampingan Atau Apa namanya Memberikan Advise Nasihat Bahkan sampai di persidangan Mendampingi di persidangan Itu Tidak ada biaya sama sekali Jadi biaya ditanggung oleh negara Jadi Ini adalah hal penting yang Harus diketahui masyarakat Bahwa di setiap kantor pengadilan Ada pos bantuan hukum Silahkan Bapak Ibu Masyarakat datang Di pengadilan Apabila mempunyai masalah hukum Untuk bertanya Mempindah pendapat Nasihat Dari Ahli hukum Itu Advokat Yang berkantor Di Pengadilan negeri Tanpa ada biaya Biaya ditanggung oleh negara Kemudian ada lagi Kami juga punya layanan Membuatan surat keterangan Ini banyak Undang-undang Yang mencaratkan Ada surat keterangan Bebas Pidana Atau tidak Dalam keadaan pilot Jadi Untuk mempermudah masyarakat Kita Pelayanan seperti itu Sudah bisa dilakukan secara online Oke Jadi Bagi masyarakat Halmahera Timur Dan Halmera Tengah Termasuk juga Kota Tidur Di Kepulauan Yang ada di Pulau Halmera Di Kecamatan Oba Utara Dan Selatan Apabila akan Mengurus Atau Mendapatkan Surat keterangan Yang tadi saya sebutkan itu Tidak perlu repot-repot Datang di pengadilan Ada aplikasi Namanya Era Terang Ya Nanti tinggal Diikuti petunjuk Yang ada di situ Nanti kita akan Menerbitkan Surat keterangan Yang ditandatangani Secara elektronik Dan itu sangat-sangat Membantu masyarakat Menghemat waktu Biaya Ya Jadi Tidak perlu datang lagi Kemudian Ada juga kita Layanan Informasi Tentang Persidangan Jadi tadi Tugas Bokok kita Apa Pemeriksa memutus ya Itu berarti bersidang Itu Informasinya Sudah ada semua Di dalam sistem kita Namanya SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara Jadi Dari HP kita Kita bisa cek Oh sidang hari ini Siapa Acaranya apa Hakimnya siapa Tendak perlu siapa Itu sudah Dari HP Sudah Muncul semua Tentang semua Informasi Tentang perkara Kecuali ada hal khusus ya Yang memang tidak boleh Dipublikasi Sampai nanti putusan pun Hari ini dibacakan putusan Hari ini langsung di Kita unggah dalam sistem Dan bisa langsung di download Kemudian Ada lagi Kita Sekarang sudah menerapkan Sidang secara online Ya Itu berawal dari Adanya COVID-19 dulu Di tahun Sekitar tahun 2020 Jadi dari Kejadian itulah Mahkam Agung Menerbitkan aturan Persidangan secara online Jadi Dalam perkara pidana Kita bersidang Secara online itu Maksudnya Tidak harus Di tempat yang sama Jadi para pihak Jadi penuntut umum Maupun terdakwa Tidak harus hadir Itu sudah Lama kita Jalankan Jadi Kita masuk Di aplikasi Zoom Jadi Kita tatap muka Tapi melalui online Sangat membantu juga Bagi Perkara-perkara yang Tahan yang jauh Seperti di hal merah tengah Maupun di hal merah timur Kita sudah biasa Sidang secara online Kalau di dalam perkara Perdata Ini juga Ada hal baru Yang mungkin perlu Diketahui masyarakat Kita sekarang Ada ikot Kalau dulu Sidang kita Manual datang Di pengadilan Sekarang Sudah tidak perlu lagi Itu dimulai dari Pada saat Mendaftarkan gugatan Gugatan itu Bisa Melalui online Melalui elektronik Nanti Pembayaran Melalui transfer Setelah itu Nanti Panggilannya Panggilan sidang Juga secara elektronik Persidangan Di dalam beberapa tahapan Juga Tidak perlu hadir lagi Jadi Acara persidangan Yang sifatnya Jiab-jiab Hanya penyerahan berkas Itu Dikirim oleh elektronik Jadi tidak perlu hadir Sampai dengan Pembacaan putusan pun Tidak perlu dihadiri Para pihak Jadi itu Layanan Sidang Secara Elektronik Kemudian Ada Satu lagi Layanan Yang ada Di Pengadilan Yang mungkin Perlu diketahui Oleh masyarakat Jadi Ada satu lagi Juga Aplikasi Yang untuk Memenuhi Tadi tentang Keterbukaan Informasi publik Adalah masalah Pengaduan Guani Jadi Ada Sembilan Cara Untuk Mengadukan Aparat Pengadilan Yang Dianggap Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Bertendangan Dengan undang Yang Belanggar Hukum Dan seterusnya Jadi Masyarakat Bisa memilih Ada Sembilan Cara Mulai dari Datang langsung Berkirim surat Melalui email Dan seterusnya Melalui Badan Pengawasan Itu ada Aplikasinya Namanya Siwas Aplikasi Pengawasan Itu masyarakat Bisa langsung Mengadukan Aparat Pengadilan Yang tadi Saya bilang Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang dilarang Oleh Undang Jadi sekarang Di pengadilan itu Semuanya sudah Sangat Transparan Kita punya Website Yang Isinya Setiap Kegiatan Kita Program Program Kita Yang tadi Saya sampaikan Ada semua Di website Jadi masyarakat Nanti bisa melihat Kita juga Punya Beberapa Media Sosial Nanti Silahkan Teman-teman Bisa di klik Pensuasi Ada Facebook Ada Instagram Dan Sepertinya TikTok juga Sudah bikin Nanti silahkan Dicek Itu Memuat Informasi Baik Kegiatan Kita Maupun Informasi Yang Harus Disampaikan Kepada Masyarakat Jadi Teman-teman Kalau mau Tahu Apa Jalayanan Di Pengadilan Negeri Soasio Itu Sudah Ada Semuanya Di Website Pengadilan Negeri Soasio Bisa Diakses Juga Kita Sudah Merambah Ke Medsos Lain Ada Facebook Instagram TikTok TikTok Dan Tentunya Jangan lupa Untuk acara Hari ini Di Like Subscribe Dan Comment Di Channel Youtube Pengadilan Negeri Sosio Oke Jadi Cukup Pembahasan Untuk Episode Perdana Ini Nanti Akan Ada Episode Berikutnya Yang Membahas Lebih Detail Lebih Tuntas Kita Bahas Secara Umum Dulu Baik Untuk Pembahasan Kita Pagi Hari ini Kita Cukupkan Dulu Disini Untuk Pembahasan Lainnya Jangan lupa Tonton Episode Episode Selanjutnya Tentunya Di Channel Youtube Kita Pengadilan Negeri Soasio Lagi-lagi Jangan lupa Like Subscribe Comment Terima kasih Sampai jumpa Seperti Mati Lampu Ya Sayang Seperti Mati Lampu Cintaku Tanpamu Ya Sayang Bagai Malam Tiada Berlalu Sampai jumpa Janganlah Kau Tanyakan Besarnya Cintaku Kupersumbahkan Untukmu Hanya Kepadamu Oh Bancang Janganlah Kau Ragukan Besarnya Cintaku Yang putih Tulus Untukmu Hanya Kepadamu Luasnya Laut Tidak seluas Cinta Yang kupunya Tidak Sedalam Cinta Yang Kurasa Cintaku Satu Untukmu Tidak seluas Tingginya Langit Satu Tinggi Kasian Kupunya Tidak seluas Tinggi Kasian Kurasa Tidak seluas Tidak seluas Tidak seluas Tidak seluas Cintaku Tanpamu Ya sayang Bagai malam Tiada Berlalu Satu Setu Tidak seluas Tidak seluas Luasnya laut, rasa luas cinta yang ku punya Rasa dalam cinta yang ku rasa Cintaku satu untukmu Tingginya langit, rasa tinggi kasih yang ku punya Ya setinggi kasih yang ku rasa Cintaku satu untukmu Seperti mati lampu, ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpa mu, ya sayang Bagaimana lampu tiada berlalu Seperti mati lampu, ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpa mu, ya sayang Bagaimana lampu tiada berlalu Seperti mati lampu, ya sayang Seperti mati lampu Cintaku tanpa mu, ya sayang Bagaimana lampu tiada berlalu Seperti mati lampu, ya sayang Bagaimana lampu, ya sayang Cintaku tanpa mu, ya sayang Bagaimana lampu tiada berlalu Amin 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 Terima kasih.